Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan kali ini, kelompok 9 akan menjelaskan tentang alasan penghapusan pidana yang digunakan untuk penilaian akhir semester mata kuliah IOT Materi ini kemudian akan disampaikan oleh anggota kelompok kami yaitu Maria Regina, Faya Zakabila, Gamroni Ahmad, dan Hanifah Febri Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian alasan penghapus pidana Jadi alasan penghapus pidana tersebut akan jatuh dalam sebuah kasus Contohnya seperti berikut Jika ada seseorang memiliki gangguan mental atau gangguan kesehatan jiwa maka orang tersebut dapat dijatuhi alasan penghapus pidana Mengapa? Karena dirinya sendiri tidak mengerti atau menyadari apa yang ia lakukan Dan kemudian di posisi kedua itu ada orang yang dipaksa oleh suatu pihak untuk melakukan tindakan tersebut Maka tidak sepenuhnya ia melakukan tindakan tersebut dengan kemauan dirinya sendiri Melainkan kemauan orang lain Maka dari itu ia bisa dikenakan alasan penghapusan pidana Dan hakim berhak menentukan apakah orang tersebut memenuhi keadaan khusus yang telah dicantumkan dan dirumuskan dalam alasan penghapusan pidana Secara singkat alasan penghapusan pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana Kemudian alasan penghapusan pidana juga diatur dalam KUHP Yang terdiri dari tidak mampu bertanggung jawab, daya paksa, pembelaan terpaksa, pembelaan terpaksa melampaui batas, menjalankan peraturan perundang-undangan, dan menjalankan perintah jabatan Pada prinsipnya, seseorang dijatuhi hukuman pidana seperti penjara, denda, dan sebagainya apabila dua persyaratan dipenuhi Yang pertama yaitu, perbuatannya merupakan perbuatan pidana Dan kedua, pelaku bersalah atas perbuatan pidana tersebut Alasan penghapusan pidana dalam KUHP terdiri dari dua jenis, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang Jadi alasan ini melihat dari sisi perbuatannya, atau melihat secara objektif Contohnya adalah eksekutor terpidana mati Perbuatannya tersebut telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, karena menghilangkan nyawa seseorang Namun eksekutor tersebut hanyalah menjalankan tugasnya Jadi dengan alasan pembenar ini, sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut dihapuskan sehingga tidak akan ada pemindanaan Alasan yang kedua adalah alasan pemaaf Alasan ini menghapuskan kesalahan pelakunya Tetapi perbuatannya tersebut tetap dimilai melawan hukum Jadi berbeda dengan alasan pembenar, alasan pemaaf ini melihat dari sisi pelakunya, atau melihat secara subjektif Kesalahan pelaku dihapuskan karena pelaku dianggap tidak dapat bertanggung jawab, atau tidak dapat dijelak Contohnya adalah pelaku dengan gangguan jiwa Karena kondisi kejiwaannya tersebut, pelaku dianggap tidak dapat bertanggung jawab Sehingga dengan alasan pemaaf ini, kesalahan pelaku dihapuskan dan tidak akan ada pemindanaan Baik, saya Zamarone Matafandi akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya sebelumnya Terkait dengan alasan penghapus pidana dalam KUHP Nah prinsip, alasan penghapus pidana adalah tindak pidana yang sifat melawan hukumnya tetap ada Tetapi pembuat tidak dapat dipertanggung jawabkan Setidak-tidaknya, terdapat dua jenis alasan penghapus pidana yang termaktub dalam KUHP Yang pertama, menghalalkan perbuatan atau alasan pembenar Atau bahasa lainnya adalah faith justificatif Alasan pembenar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Sehingga menjadi perbuatan yang dapat dibenarkan dan tidak dapat dijatuhi pidana Alasan pembenar ini bersifat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Yang ada di dalam KUHP atau peraturan pidana lainnya sebagai tindak pidana Karena sifat melawan hukumnya dihapuskan Maka perbuatan yang semula melawan hukum itu menjadi dapat dibenarkan Berikut adalah jenis alasan pembenar dan pasal-pasal terkaitnya Satu, keperluan membela diri atau nutuir termaktub dalam pasal 49 ayat 1 KUHP Yang kedua, apabila perbuatan yang bersangkutan itu dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan yang sah Maka diatur dalam pasal 51 ayat 1 KUHP Alasan pembenar yang kedua yang termaktub dalam KUHP adalah alasan pemaaf atau bahasa lainnya Fedexus Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan si pembuat tindak pidana Perbuatannya tetap bersifat melawan hukum Tetapi si pembuat tidak dapat dipidana Karena tidak ada kesalahan yang melekat di dirinya Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal Berikut adalah alasan-alasan pemaaf yang termaktub dalam KUHP Satu, tidak mampu bertanggung jawab yang kemudian diatur dalam pasal 44 ayat 1 KUHP Dua, paksaan yang tidak dapat dicegah atau overmatch Hal itu diatur dalam pasal 48 KUHP Tiga, melanggar batas meladiri disebabkan perasaan goyang yang luar biasa Sebalik akibat serangan terhadap dirinya Hal tersebut telah diterangkan dalam pasal 49 ayat 2 KUHP Empat, perintah jabatan yang sah diatur dalam pasal 51 ayat 2 KUHP Itulah alasan-alasan penghapus pidana yang termaktub dalam KUHP Sekian dan terima kasih Sekarang saya akan menjelaskan asas-asas dalam alasan penghapusan pidana Yang pertama ada asas subsidiaritas Yang kedua asas proporsionalitas Dan yang ketiga asas culpa in causa Asas subsidiaritas ada kepentingan hukum dengan kepentingan hukum Kepentingan dengan kewajiban hukum Dan kewajiban hukum dengan kewajiban hukum Asas ini melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain Tidak diperkenankan Kalau perhitungan itu dapat dilakukan tanpa atau dengan kurang merugikan Asas proporsionalitas adalah keadanya keseimbangan antara kepentingan hukum yang dibela Dan kewajiban hukum yang dilakukan Asas ini melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi hukum orang lain Kalau kepentingan hukum yang dilindungi tidak seimbang dengan pelanggarannya Jadi harus ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dan kepentingan yang dilanggar Yang terakhir, asas kulupain kausa merupakan pertanggung jawaban pidana bagi orang yang sejak semula Mengambil risiko bahwa dia akan melakukan perbuatan pidana Dalam asas ini berbunyi barang siapa yang keberadaannya dalam situasi darurat dapat dicelakkan kepadanya Tetap bertanggung jawab Artinya seseorang yang karena perbuatannya sendiri diserang oleh orang lain secara melawan hukum Tidak dapat membela diri karena pembelaan terpaksa Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan Bagi bapak, ibu maupun teman-teman sekalian menonton video ini Dengan ini presentasi video penugasan IOT untuk ujian akhir semester saya tutup Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih